Halo guys, jadi hari ini gue punya cerita buat teman-teman Cerita yang sebenarnya teman-teman pasti mengalami apalagi teman-teman yang sudah melakukan bore up pada vario Sesuai dengan judul di bawah Gue bakal cerita, cerita mengenai kenapa sih bisa si vario ini overheat Kenapa sih bisa si motor radiator ini overheat Padahal cuma bore up doang, tapi berefeknya malah jadi beding Biasanya ini adalah ada berada penyakitnya itu di motor fondant Atau tepatnya di motor vario Baik yang 110 dulu atau sampai yang 150 punya gue All new itu berefeknya sama Efeknya dimana? Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe Ditama aktifkan notifikasinya Biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi bisa langsung memberitahu ke kalian semua Oke, kita cerita dulu Jadi hari tadi gue dapet paket dari salah satu pengirim Gue pesen ya guys ya Pesen itu sekitar 1 hari setengah Baru dateng tadi siang jam setengah 2 Nah, gue pesen barangnya adalah termostat Dan ini mau gue pasangkan di si Pevita Pierce Kenapa gue mau pasangkan? Karena, jadi hampir 2 bulan ini gue bermasalah di Pevita Pierce ini mengenai Lampu indikator overheatnya nyala guys Ini bener-bener impact banget lah sama pemakaian Males banget gue pake si Pevita Pierce Tapi mau gak mau gue harus pake karena memang untuk kerja Hmm, dateng lah gue cek dengan ternyata antara bawaan si Allnew 150 dan yang gue beli itu berbeda kode Untuk yang kode bawaan adalah KZR Untuk yang gue beli adalah K36, si termostat ini ya guys ya Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk bentuknya sama Teman-teman masih bisa gunakan yang K36 ini di tipe KZR Jadi hanya beda tipenya aja Semuanya sama, dalamannya sama, bentuknya sama, lubangnya sama, fungsinya sama Yang penting si antara si selang dan segala macemnya itu tidak ada yang dirubah Oke kita lanjut Akhirnya ketika gue buka dan itu K36, gue memutuskan untuk tidak pasang sendiri guys Karena udah beberapa kali di satu minggu ini hampir gue 3 kali gue bongkar termostat Dan bosan guys, bosan banget Gue ngecek, ngisi air, radiator, hilang lagi airnya, gak tau kemana Terus gue lemin, kemarin sempet gue lem pakai, pas pecahnya terakhir Gue sempet pakai plastik steel dan lem korea dan itu gak berefek lama Hanya cuma 1 hari bertahannya dan besoknya pecah lagi guys Karena kenapa bisa pecah seperti itu tuh biasanya berefek dari pressure yang besar Putaran dari baling-baling yang ada di head tuh Itu kan ada baling-baling tuh, water pump ya Water pump kalau gak salah Iya water pump Untuk metarin air radiator, itu semakin cepat, semakin kenceng kita bawanya, semakin besar juga arusnya Gak kuat guys, akhirnya pecah juga dan Ya gak tau airnya, gue liat kebawah gak ada, udah hilang dan udah nguap dan minta lah kemana Gue memutuskan untuk tidak bongkar sendiri karena memang yang gue tadi bilang gue bosen guys Gue bawalah ke OHS tadi, gue sampai disana ketemu sama Om Dadan Terima kasih Om Dadan yang udah bantuin gue untuk pasangin ya guys ya Padahal tadi dia ada orderan itu hampir 4 motor Dia ngebut, beresinnya Dan akhirnya yang terakhir punya gue guys, terima kasih banget Oke, nyamain disana, gue langsung bongkar sama Om Dadan langsung dibongkar aja Dari mulai jog, mulai jog, terus radiatornya dibongkar biar gampang Sebenernya, tanpa temen-temen lakukan bongkar radiator, itu bisa ditodong guys dari atas Cuman memang agak sempit-sempit banget Dan itu berefek biasanya kalau kuncinya gak pas, kunci ringnya gak pas Pakai kunci pas gak bisa ya Kunci ringnya gak pas, pasti berefeknya jadi selek dan itu bakal ribet banget Jadinya dibongkar radiatornya, terus juga semuanya dikeluarin dulu Termasuk water pump, saluran yang radiator, dan termostat yang paling penting Bongkar lah semua Ketika dibongkar, gue liat itu udah pecah guys ya Pecah, sepecah-pecahnya Jadi antara sambungan si bagian bawah dan tutupnya itu yang masuk ke selang kecil Itu pecah, sudah tidak bersatu lagi karena efek dari pressure dan lemnya gak kuat Mungkin kalau misalkan diakali dengan selang yang besar dan itu dicangkep gitu Sebelumnya di lem dulu akan lebih kuat Tapi itu gak recommended guys Karena memang beberapa cara yang gue lakukan sebelumnya Dari mulai yang gue lakukan Pertama nih, ganjel pake baut Itu gak recommended guys Itu gak boleh dilakukan sama temen-temen Karena kenapa? Kalau misalkan baut itu sampai copot dan masuk ke saluran radiator Mending kalau misalkan cuma ketutup water pumpnya aja Ini kalau misalkan masuk ke radiatornya itu akan ribet lagi Nah, yang gue alamin kemarin dengan pasang baut itu adalah Tutup water pumpnya pecah guys Gue searching di online shop itu harganya murah sebenarnya Cuma Rp75.000 Tapi ordernya itu yang lama guys Dua hari, tiga hari Dan hasil motornya si Pevita harus diem Gak mungkin guys Beruntung dari OHS dia punya tutup yang bekas Dan dia bisa gantiin dengan harga cuma Rp50.000 di satu hari Udah dapet Oke lah, gak masalah No problem Dengan Rp50.000 worth it Tutupnya langsung ada Walaupun bekas guys ya Selesailah masalah disitu Overheatnya gak beres juga Gue coba lem pake lem kapal Kapal dan lem Korea bertahan dua minggu Ternyata itu gak berhasil juga Pecah juga Dan yang kemarin yang terakhir yang gue ceritain itu Pake plastic steel pecah cuma satu hari Oke, kita lanjut pasang lagi Sama Om Dadan Prosesnya mulai dibongkar Terus juga dipasang Dan gue cuma sempet liat-liat doang Ya, karena memang sudah benar-benar horror ya Maksudnya malesin Pokoknya bongkarnya hampir beberapa puluh kali Gak gitu juga ya Berbelas-belas kali gue bongkar dan Bah, bosen banget nih masalah overheat Dan gue serahkan ke Om Dadan Dengan termostat baru Dia merangkai Merangkai dari bagian water pump Terus juga Apa Termostat Terus juga ada yang injeksi atas Injeksi apa ya Ya pokoknya saluran yang jadi cabang tiga itu Untuk air radiator Itu diberesin juga Dia rangkai Selesai Dia pasang dengan hati-hati Terus dengan penuh cinta Kasih sayang Terhadap baut dan barang Dan motor gue Pevita Pierce ya guys ya Dipasang lah pelan-pelan Akhirnya selesai Tapi Sebelum selesai itu Memang ada beberapa yang Gue liat Bener-bener Memang malpraktek banget Yang gue lakuin ya guys ya Dan itu temen-temen Jangan lakuin Jadi satu Yang tadi gue bilang Pasang baut Kedua Pake lem Itu gak worth it guys Jadi pake lem itu gak worth it Dan Lu jangan pernah Belah si Termostat Itu Gak akan bertahan lama guys Sebenernya cara yang paling mudah Tapi susah adalah Buka tutup si termostatnya sendiri Tapi itu susah ternyata Karena memang lemnya Lempres guys Bahkan gue nanya ke Ahas Yaitu bengkel resmi Dia juga bingung Yaudah om Katanya Bongkar aja Dibuar aja Kuningannya Dan ternyata gak semudah itu Untuk ngebor si Bagian Kuningannya Jadi licin-licin gitu loh Gak ngegigit guys ya Gak ngegigit Bornya licin Gak ngelubang-lubangin Pokoknya ribet deh Akhirnya Kena juga Nanti pinggir-pinggirannya Ya Makanya kemarin Gue ambil keputusan Yaudah belah Keluarin ya kuningannya Itu gak berhasil Gak worth it Temen-temen gak boleh lakuin Dua cara itu guys Gak boleh lakuin Karena memang Sebenernya harganya lebih murah Temen-temen tinggal beli aja Lem kapal Ya lem kapal yang mahal sih Sebenernya Tapi kalau misalkan Bengkelnya ada Gak masalah juga Tapi hitungannya tetap Lebih murah Dua cara ini Efeknya juga Murahan Dan itu gak Gak berhasil Itu temen-temen gak boleh lakuin Karena Wah pokoknya ribet banget Akhirnya gue pasang Ya gue bilang lagi nih Ketiga kali Akhirnya gue pasang Gue pasang Dan Tadi gue sempet ngetes Jadi Gue dari kantor Gue sempet muter dulu Dari kantor tuh Ke Cipedes Karangsetra Terus Masuk Jam pelas Dan narik ke atas Pull Narik Biasanya Kalau misalkan Si termostatnya Gak lancar Atau rusak ya guys Walaupun baru Kadang-kadang Itu bermasalah Lampu indikatornya Nyala kembali guys Tapi Ini berhasil Ini pokoknya Wah oke dah Gue coba lari Gue coba lari Sampai keledeng Itu gak nonstop Gue pull gas Ke 110 Karena tanyakan ya 110 180 Turun lagi Turun 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 Karena di atasnya macet Nah Itu gak Overheat Mesin pun Dingin Gak angin Gak bau-bau Kayak bocah Belum mandi Enak banget pokoknya Tarikannya juga stabil Karena sebelumnya Kalau overheat itu Ya Itu berefeknya banyak Bisa ngerusak mesin Ataupun tarikannya jadi lemot Ini enak Dan gak overheat lagi Terima kasih om dadan Yang sudah membantu Tadi juga sempet Gue ganti oli Pake top 1 Terima kasih si top 1 Ini enak banget Recommended juga Selesailah disitu Pemasangan Jadi kalo misalkan Temen-temen ada yang mengalami Bore up nih Motornya Vario Bore up Terus Kenapa jadi overheat Nah Salah satunya Jangan langsung Bongkar bagian boring Dengan Diagnosa Bahwa Ada bocor Air radiator Masuk ruang bakar Enggak gitu guys Kalian bisa tes juga Sebenernya ketika nyala tuh Masukin air Pull dulu Lu gas Nanti masuk berapa derajatnya Biasanya Kalo misalkan Ada bocor kompresi Itu dari awal pun Air langsung loncat-loncat guys Atau nyembur ya guys ya Nyembur ke atas Bahkan kalo digas Itu bisa nyembur Ke bagian rangka atas guys Istilahnya ada bocor lah Kompresinya Tapi Kalo misalkan Ternyata Lu isi air Terus Dipanas tertentu Baru keluar air Ngeblok-blok Karena panas ya Bukan karena kompresi bocor Itu berarti Gara-gara Termostatnya Bermasalah guys Gitu Nah Ada dua Yang Lu bisa Kondisikan Dan ada tiga masalahnya juga Kemungkinan Kalo misalkan Lu gak pake Air cooler Atau Air Radiator khusus Itu bisa aja Si radiatornya Karatan Atau jadi bermasalah Dan mendet guys Pokoknya banyak Siklusnya Temen-temen bisa lakukkan Itu dan tanya Ke mekanik Kalo misalkan Kalian gak mengerti Gitu Kayak gua sih Gak ngerti Sosa-sosa tau aja nih Nah Setelah lu ganti Termostatnya Biasanya itu Work 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 Pokoknya bekerja nih Bahasa Indonesia Bekerja Dan itu Recommended Dengan Tadi gua tuh Pas barang Itu gua order Itu 1 hari setengah yang lalu Itu harganya Rp180.000 Eh Rp180.000 apa Rp130.000 Gue lupa Harganya sekitar segituan Tapi kalau lo gak searching Asal beli itu harganya yang K36 itu Atau KZR Yang mahal tuh KZR guys ya Karena memang all new vario Rp150.000 Itu peruntukan Itu harganya bisa sampai Rp350.000 Di online shop Kita gak tau kalau misalkan di pajajaran Khas pajajaran atau daya motor Gue beli ke sana gak tau Apakah harus inden atau memang barangnya ready Dan harganya berapa gue gak tau Yang penting kita nyari yang instant aja Harganya segitu Teman-teman kalau misalkan ada permasalahan Mungkin sekarang lagi style-style nya vario itu Bore up Berarti yang harus diantisipasi adalah Satu Overheat Karena memang pemasangan seluruhnya aman-aman aja Ternyata lampu indikatornya nyala Termostatnya bermasalah Ya itu sih curhatan gue Pokoknya selama gue bore up itu Kemarin Itu yang masalah cuman satu Bukan dari mesin guys ya Bukan dari clap Bukan dari cam Bukan dari head Bukan dari boring Bukan dari glass Dan bukan dari stand-stand Dan dari compressing Gak gak Bukan bukan Dari hot power Bahkan enggak Tapi yang bermasalah Paling dari awal gue bongkar Gue pasang Si Pevita jadi Rp175 Adalah Thermostatnya Ini bener-bener jadi Jadi kelinci percobaan Si Pevita kasihan banget Punya istri gue nih guys ya Tapi itu adalah ilmu Untuk gue share ke teman-teman Bahwa ketika lo senang dengan bore up Ya berarti lo harus ada antisipasinya Apa yang terjadi setelah bore up itu Kita harus tahu Dan itu Inisiatif apa Yang bakal kita Lakukan Biar bisa memperbaiki Si Pevita please Atau dengan Variable-variable teman-teman Biar bisa diperbaiki Itu kayak gimana Dan durasinya Udah 14 menit Pokoknya kayak gitu Cerita gue Selama bore up ini Jadi teman-teman Kalau misalkan Mau bore up Hati-hati aja Di bagian itu ya guys ya Dan Pokoknya Gue coba kan terima kasih Yang sudah nonton dari awal sampai akhir Masalah Overheat Si Vario guys ya Dan motor-motor Radiator lain Yang sudah bore up Bahkan yang Biasanya or single juga Kalau misalkan udah berumur Bermasalah juga di termostat Jadi Hati-hati aja Dan gue ucapkan Terima kasih lagi Sekali lagi Dan jangan lupa untuk Like, Comment Terus juga Subscribe Ditambah Aktifkan notifikasinya Biar kalau misalkan Ada video terbaru Dari bacotan gue Bisa langsung memberitahu Ke kalian semua guys ya Dan Semoga ini menjadi Manfaat temen-temen Yang lagi Nyari info Gimana sih Biar bisa Berperbaiki Si overheating Sesuai dengan Dan gue ucapkan Bye-bye Good night Karena ini adalah Jam 10 malam Gue mau lanjut edit lagi Biar besok Jam 9 Biar besok Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax